Intro Halo, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan listrik statis Jadi ketahui, ada muatan listrik yaitu elektron Dan ditanyakan, elektron itu mengalir dari mana ke mana? Oke, kita coba jawab Jadi untuk materi listrik statis Kita akan memiliki 2 benda bermuatan seperti berikut ini Jadi yang pertama, di sebelah kiri ini memiliki lebih banyak elektron Sedangkan di kanan ini lebih sedikit elektron Jadi untuk elektron, itu pada prinsipnya akan mengalir ke tempat yang kekurangan elektron Jadi dia akan mengalir ke benda di kanan Misalkan ini B dan ini A ya Berarti dari A akan mengalir ke B sehingga dicapai titik keseimbangan elektron Jadi misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dan untuk B adalah 1, 2, 3 Berarti dari A ini akan mengalirkan 2 elektronnya ke B Sehingga A dan B ini akan memiliki 5 elektron Jadi masing-masing 5 elektron Sehingga terjadi keseimbangan Jadi untuk elektron ini mengalir dari yang lebih banyak ke yang lebih sedikit Tapi ini berbeda dengan aliran listrik Jadi aliran listrik itu kebalikan dari arah elektron mengalir Jadi kalau elektron mengalir dari tinggi atau dari elektron yang paling banyak ke elektron yang paling berendah Kalau aliran listrik itu mengalir dari yang elektron yang sedikit ke elektron banyak Atau biasanya disebut sebagai potensial tinggi ke potensial rendah Jadi ini adalah jawaban untuk soal di atas Jadi mengalirnya dari yang banyak ke yang sedikit Serta mengalir dari potensial rendah Yaitu A karena dia lebih banyak ke potensial yang tinggi Yaitu B Terima kasih telah menonton!